Jumat sore, gudang jenset milik RSUD Khotip Kuswensarulangun terbakar. Kebakaran ini terjadi setelah tombol otomatis tidak berfungsi, di saat listrik mati dan hidup kembali, hingga mengakibatkan ledakan kecil dan membakar dua jenset serta bangunannya. Sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, gudang jenset milik RSUD Khotip Kuswensarulangun mengebulkan asap pekat. Akibat konsulating dari jenset, dua jenset di gudang hangus terbakar. Diketahui sebelumnya aliran listrik yang padam membuat petugas menyalakan jenset. Sayangnya tombol otomatis jenset ternyata tidak berfungsi, dan di saat aliran listrik hidup mengakibatkan percikan api dan membakar gudang jenset. Serda Aan Satria Danton Damkar Sarulangun, setelah mendapat informasi kebakaran dari Direktur RSUD Khotip Kuswensarulangun, pihaknya kemudian langsung menuju lokasi. Sedikitnya empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Pada pukul 16 lewat 45 menit, kami dapat laporan dari salah satu kerewan rumah sakit oleh Dr. Bambang, bahwa telah terjadi kebakaran di gudang jenset. Kemudian menghabiskan dua unit jenset di rumah sakit tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan api kemudian berhasil dikuasai tim pemadam kebakaran sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Walaupun gudang jenset terbakar akibat tabrakan aliran listrik di saat setelah listrik mati, namun aktivitas RSUD Khotip Kuswensarulangun tidak terganggu. Selamat Riyadi, JTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!